Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Debitri Poliansky, menyinggung soal barat yang ikut campur dalam konflik Ukraina dan Rusia, termasuk dalam hal pemasokan senjata barat ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. Poliansky mengatakan bantuan senjata itu justru menyeret barat sebagai kaki tangan kejahatan GIF. Bahkan ia mengungkapkan sebagai hal menjijikan ada proyek bisnis yang menguntungkan Amerika Serikat dan Inggris. Sebagai mana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan bantuan oleh para kepala Republik Donbass. Ia menekankan Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demilitarisasi dan neza. Maksud kami denazifikasi negara tersebut. Sayangnya Amerika Serikat dan sekutu barat memperlakukan sanksi besar-besaran terhadap individu dan badan hukum Rusia. Selain itu, negara-negara barat memasifkan pasokan senjata ke KIF. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah tidak akan ada kata menyerah dalam pertempuran, termasuk untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang hilang dari Rusia. Ia tak rela sebagian wilayahnya dicaplok oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!